Untuk pertama kalinya, pemain legenda timnas sepak bola Spanyol yang juga sekaligus mantan pemain belakang Barcelona, Charles Puyol, datang ke kota pahlawan Surabaya dengan membawa piala asli Liga Champion Eropa. Dalam lawatannya ke kota Surabaya Rabu Malam, pemain berjuluk El Capita ini memamerkan piala Liga Champion di atas panggung. Selain datang untuk berlibur, pemain asal negeri Matador ini juga membawa pesan moril dan ingin memotivasi para pesepak bola di Indonesia, khususnya di Jawa Timur agar bisa menjadi pemain berkelas dunia nantinya. Mantan Kapten Barcelona ini juga mewujudkan impian para penggemar sepak bola Eropa di Indonesia yang dikenal sangat banyak dan militan dalam mendukung tim kesayangannya berlaga di Liga Champion Eropa. Salah satu pesepak bola nasional Indonesia, Firman Utina, yang turut menghadiri tur piala Liga Champion Eropa bersama Charles Puyol. Sangat senang Puyol bisa memberikan motivasi untuk para pesepak bola di Indonesia agar bisa menjadi pemain berkelas dunia. Dengan motivasinya Puyol yang selalu memberikan bukan hanya untuk Indonesia, tapi seluruhnya para pemain muda, tapi khususnya harapan ini yang harus kita lihat dan kita cermati, kita laksanakan ini. Rencananya Charles Puyol akan berada di kota Surabaya selama dua hari dengan agenda bertemu fans Barcelona dan permain futsal bersama.